Rafael tampil apik saat dipercaya untuk membela Timnas Indonesia Bersama Timnas Senior dia sudah bermain dalam dua laga dan menjalani dua pertandingan di kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu Namun, dia gagal menambah caps bersama Timnas Senior setelah cedera yang diterima bersama Ado Den Haag Sempat masuk 23 pemain yang akan bermain, dia akhirnya dicoret dan hanya melihat rekan setimnya berlaga Rafael Struik menjelaskan, dia mendapatkan sambutan yang hangat saat awal ingin membela Timnas Indonesia Bahkan, supporter skuad Garuda memberikan dukungan langsung saat dia tiba di bandara Hal ini jadi pengalaman yang baik dan dia memberikan apresiasi kepada semua supporter Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan untuk Timnas Indonesia Petik 2, sangat luar biasa, semua dimulai ketika saya datang ke Indonesia dengan pesawat Petik 2, saya merasakan dukungan dari pendukung Timnas Indonesia Kata Rafael Struik dilansir BolaSport.com dari Instagram Freport Indonesia Pemain berusia 20 tahun ini berharap agar dukungan selalu diberikan saat mereka bertanding Menurutnya, hadirnya supporter membuat pemain jadi lebih termotivasi untuk memberikan kemenangan Dia juga berjanji akan bermain lebih baik saat mendapatkan kesempatan Kami sangat menghargai itu, saya berharap di pertandingan mendatang para pendukung Timnas Indonesia akan memberikan dukungan yang sama Petik 2, kami akan melakukan apapun yang kami bisa, ujarnya Berbicara tentang sosoknya yang mulai dikenal setelah membela Timnas Indonesia, Struik pilih merendah Terima kasih telah menonton!